Perang hari pertama. Dursasana memimpin pasukan Kurawa. Sementara itu, Dima memimpin pasukan Pandawa. Gemuruh pertempuran membelah angkasa. Genderang ditabuh bertalu-talu, trompet tanduk dan kerang ditiup menderu-deru. Suaranya memenuhi angkasa. Kuda-kuda meringkik. Gajah-gajah melengking. Para prajurit bersorak-sorai. Panah-panah berterbangan seperti hujan meteor. Ayah dan anak, paman dan kemenakan saling bunuh. Mereka melupakan hubungan kasih yang dulu terjalin dan hubungan darah. Ini adalah perang yang gila dan mengerikan. Sebelum tengah hari, pasukan Pandawa banyak mengalami ketalahan. Setiap kali kereta Bisma bergerak seperti terjadi tarian sang malaikat penghancur. Abhimanyu tidak bisa berdiam diri. Ia segera menyerang kakeknya. Ketika tetua keluarga dan cucu termuda bertarung, para dewa turun untuk melihat pertempuran itu. Panji-panji Abhimanyu yang berlambang pohon karnikara keemasan berkibar-kibar dengan gagah. Kritawarma terkena satu panah Abhimanyu dan Salya terkena lima kali. Bisma sendiri sembilan kali tertusuk tombak Abhimanyu. Saiz kereta Durmaka terkena panah Abhimanyu yang setajam pedang. Akibatnya kepalanya terpenggal dan jatuh terguling-guling di tanah. Satu panah Abhimanyu mengenai busur Salya hingga patah menjadi dua. Ketangkasan Abhimanyu membuat para dewa menjatuhkan hujan bunga. Bisma dan para kesatria lain yang melihat sepak terjang Abhimanyu berseru. Dia memang pantas menjadi anak dan anjaya. Kemudian, para kesatria kurawa bersama-sama menyerang Abhimanyu. Tidak sedikitpun kesatria muda itu tampak gentar. Dengan tangkas ia tangkis semua tombak yang dilemparkan Bisma kepadanya. Salah satu panah yang ia bidikan berhasil menjatuhkan panji-panji pohon palemilik kakeknya. Melihat itu, Bima Sena amat girang. Ia berseru lantang menyemangati kemenakannya. Suara Bima membuat Abhimanyu kian bersemangat. Bisma amat senang melihat keberanian kesatria muda itu. Dengan berat hati, ia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan cucunya itu. Wirata dan putranya Utara, Drista Dhyumna Putra Drupada, dan Bima segera datang membantu menyerang sang kakek. Kemudian Bisma mengalihkan serangan kepada mereka. Utara datang dengan menunggang gajah. Ia serang Salah habis-habisan hingga kereta kudanya hancur berantakan. Tetapi, secepat kilat, ia lemparkan tombaknya ke arah Utara. Tombak itu melesat cepat dan tepat menembus dada Utara. Utara langsung tumbang dan tewas seketika. Tetapi gajah itu terus mengamuk. Ia terus menyerang sampai Salah memotong belalainya dan melukainya dengan sekian banyak panah. Akhirnya, gajah tunggangan Utara itu pun ikut tumbang. Salah segera naik kereta-kereta Warma. Suweta melihat bagaimana Salah menghabisi Utara, adiknya. Amarahnya langsung meledak. Ia segera memacu keretanya sekencang-kencangnya ke arah Salah. Tujuh kesatria dengan kereta masing-masing bergabung untuk melindungi Salah. Mereka hujani Suweta dengan panah yang melesat bagaikan kilat. Tapi dengan tangkas, Suweta bisa menangkis semua serangan itu. Ia tangkis serangan tombak mereka dengan tombaknya dan patahkan setiap serangan yang diarahkan padanya. Para kesatria kedua kubu terkagum-kagum dengan ketangkasan yang diperlihatkan Suweta. Tanpa membuang waktu, Duryudana segera mengirimkan bantuan untuk melindungi Salah. Perang berlangsung sangat sengit. Ribuan prajurit tewas dan banyak sekali kereta kuda yang rusak. Banyak gajah dan kuda mati. Suweta berhasil memukul mundur pasukan yang dikirim Duryudana dan terus merangsek maju menyerang Bisma. Ia berhasil mematahkan satu panji Bisma. Sebab di balasan, Bisma berhasil membunuh saiz kereta dan kuda Suweta. Bisma dan Suweta beradu tombak. Sekuat tenaga Suweta lemparkan tombaknya ke arah kereta Bisma. Lemparan itu tepat mengenai sasaran. Kereta Bisma hancur berantakan. Tetapi sebelum lemparan itu mengenai keretanya, Bisma melompat turun. Begitu kakinya menjejakkan tanah, ia lepaskan anak panah ke arah Suweta. Anak panah melesat cepat dan menembus dada Suweta. Seketika itu juga Suweta menemui ajal. Dursasana meniup trompet kerangnya dan menari-nari merayakan kemenangan Kurawa. Bisma tidak berhenti sampai di situ. Ia terus menyerang pasukan Pandawa. Pada hari pertama, pasukan Pandawa mengalami kekalahan besar. Yudhistira amat prihatin dengan kekalahan pihaknya. Sementara itu, Duryudana amat girang dengan kemenangannya. Para Pandawa meminta nasihat kepada Krishna. Kata Krishna kepada Yudhistira, Wahai pemimpin keturunan Bharata, jangan cemas. Yang widi menganugerahkan kepadamu saudara-saudara yang perkasa. Tidak perlu ragu. Satyaki ada di pihak kita. Ada Pulau Wirata, Drupada, dan Dristadiumna. Apakah ada alasan untuk berkecil hati? Jangan lupa Sri Kandi sedang menunggu takdirnya untuk menamatkan riwayat Bisma. Demikianlah Krishna membakar semangat Yudhistira. Terima kasih. Terima kasih.